Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan Namun, saya memahami bahwa ini adalah romzul mahabbah Yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai Karenanya, hinaan jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar Bukanlah hinaan jaksa penuntut umum terhadap diri saya Sehingga, saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung apalagi marah Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia Sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sidang Habib Rizik kemarin Karena menyisakan sebuah pernyataan yang saat ini juga masih menjadi perbincangan di publik Terkait pernyataan jaksa mengenai gelar Habib Rizik imam besar itu adalah Isapan jempol belaka Nah, ini yang menjadi solotan publik teman-teman Kenapa sampai jaksa menyatakan seperti itu Titel atau gelar seperti imam besar atau ulama Kiai itu yang memberi adalah umat Yang memberikan adalah masyarakat yang mencintai sosok orang tersebut Jadi kalau ada ustadz, Kiai ini sebenarnya kan bukan titel akademik Bukan titel yang diberikan sebuah perguruan tinggi Tetapi ini benar-benar dari masyarakat, dari rakyat yang memberikan titel atau gelar tersebut Jadi sebutan ulama Kiai imam besar itu dari masyarakat Ternyata ini disinggung oleh pihak jaksa Bahwa gelar imam besar hanya isapan jempol belaka Dan ini kemarin juga ditanggapi oleh Habib Rizik Yang pada intinya sebenarnya Habib Rizik juga tidak merasa pantas untuk mendapatkan gelar itu Tetapi sekali lagi, ini gelar, ini titel Ini diberikan oleh umat yang mencintai Habib Rizik Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Terkait pernyataan yang disampaikan oleh jaksa Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Jaksa sindir Habib Rizik Imam besar yang didengungkan hanya isapan jempol Hanya isapan jempol teman-teman Ini kata jaksa Jaksa penutup umum keberatan dengan sejumlah diksi Yang digunakan Habib Rizik dalam Bledoi Jaksa lantas membandingkan soal penggunaan diksi itu Dengan status imam besar Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai imam besar Hanya isapan jempol belaka Kata jaksa dalam replik Yang dibacakan di pengadilan negeri Jakarta Timur Senin 14 Juni 2021 Replik itu merupakan tangkapan atas Bledoi Habib Rizik Terkait kasus data swab di rumah sakit ummi Dalam kasus itu Jaksa menuntut Habib Rizik dengan 6 tahun penjara Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh jaksa Mengenai status imam besar Dan apa teman-teman jawaban dari Habib Rizik Terkait yang disampaikan oleh biak jaksa Nah berikut teman-teman kita akan putarkan videonya Tangkapan Habib Rizik atas pernyataan jaksa Yang menyatakan bahwa Rizik punya titel Hanya isapan jempol belaka Kita lihat videonya teman-teman Sebelum saya memulai menyampaikan tanggapan saya Terhadap replik jaksa penuntut umum melalui duplik ini Maka di pembukaan ini saya terlebih dahulu ingin menyoroti Suatu perkara yang sepele tapi tidak sepele Saya katakan sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian saya semata Tapi saya katakan tidak sepele kalau sudah terkait dengan kepentingan umat Islam Saya sesalkan replik jaksa penuntut umum dibuka dengan masalah yang sepele tapi tidak sepele tersebut Sehingga seluruh replik jaksa penuntut umum diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah Tak kalah dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian Jaksa penuntut umum menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka Saya ulangi pernyataan jaksa penuntut umum Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa Difoto dari replik jaksa penuntut umum dan disebarluaskan via medsos Kepara pejabat tinggi negara serta toko nasional Hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana Jaksa penuntut umum yang terhormat Ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar Apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar Karena saya tahu dan menyadari betul Betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki Sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam Yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan Namun saya memahami bahwa ini adalah romzul mahabbah Yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai Karenanya hinaan Jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar Bukanlah hinaan Jaksa penuntut umum terhadap diri saya Sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina Atau merasa tersinggung apalagi marah Akan tetapi saya khawatir Hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia Sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka Dan saya lebih khawatir lagi Kalau hinaan Jaksa penuntut umum tersebut Akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan Sehingga akan jadi pendorong semangat mereka Untuk datang dan hadir Serta mengepung dari segala penjuru pengadilan negeri Jakarta Timur ini Untuk menyaksikan langsung sidang terakhir Yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang Nasihat saya kepada Jaksa penuntut umum agar hati-hati Jangan menantang para pecinta Karena cinta itu punya kekuatan dahsyat Yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman Saya tidak bisa membayangkan Di masa pandemi yang semakin parah ini Bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara Terprovokasi oleh tantangan Jaksa penuntut umum Lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 Terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 Yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini Untuk menyambut tantangan Jaksa penuntut umum Sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka Maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi Sekali lagi Nah sehat saya untuk Jaksa penuntut umum Dan juga untuk semua musuh yang membenci saya Hati-hati Jangan menantang para pecinta Karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian Nah itu teman-teman tanggapan dari Habib Rizik Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Yaitu bahwa titel Imam Besar hanya isapan jempol belaka Dan ini sudah dijawab oleh Habib Rizik Dan Habib Rizik ini juga khawatir Kalau yang disampaikan Jaksa ini merupakan tantangan Kepada pecinta Habib Rizik Kepada umat Kepada masyarakat Yang memberikan sebutan Imam Besar kepada Habib Rizik Karena simpatisan Kemudian jamaah Habib Rizik ini cukup besar Bahkan kalau kita lihat di aksi 212 Memang itu waktu di Monas teman-teman Jadi di Monas ini bisa memutihkan Monas Luar biasa waktu itu Jadi itu sebelum pandemi virus Corona Artinya sebenarnya Masa Habib Rizik itu cukup besar Dan saya pikir Banyak di antara mereka itu Yang sepakat Kalau Habib Rizik ini menjadi Imam Besar Dan ini tidak bisa untuk ditolak Karena yang memberi itu adalah Jamaah masyarakat Dan ini juga tidak dipersalahkan Karena masyarakat berat untuk memberikan gelar Kepada orang-orang yang dicintainya Termasuk Habib Rizik Isyap Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!